Halo, nama saya Muhammad Saddam Ali Rahsanjani dari kelas 10 IPS 2. Dalam video ini, saya akan mengobservasi tentang kucing sayangan saya di rumah. Ya, kucing yang saya miliki ini berjenis Ragdoll. Ragdoll adalah salah satu ras kucing terbesar di dunia, yang telah diakui oleh Guinness World Record. Ragdoll awalnya dikembang biarkan oleh Anne Baker dari Amerika Serikat. Ragdoll ini memiliki ciri yaitu berbadan besar, dada yang lebar, panggul yang besar, dan berat jantannya adalah 5-9 kg, dan berat betinanya 5-6 kg. Rata-rata, kucing Ragdoll memiliki mata biru agak keabu-abuan, dan umumnya Ragdoll memiliki warna putih dan hitam di mukanya. Untuk kucing yang saya punya, ia memiliki bobot 6 kg, dengan mata dominan abu-abu. Kalau untuk makanannya, saya memix Royal Canin sama whiskers secara bersamaan, dan sesekali diberi makanan cair seperti daging untuk kucing gitu deh. Untuk perawatannya sendiri tidak cukup sulit. Hanya cukup memandikan dia sebanyak 2 kali dalam sebulan, dan menyisirkan selama 2 kali sehari. Kadang-kadang, setiap hari minggu atau sabtu, saya sering ajak jalan-jalan dia menggunakan baju tali, agar dia tidak stres di dalam rumah. Kucing Ragdoll juga merupakan kucing yang ramah, aktif, dan juga kalem. Kucing ini cukup terkenal di luar negeri, namun kurang dikenal di negara kita Indonesia. Mereka memiliki gen kucing Persia, ras Burmes, dan Birman, serta dia juga memiliki ras Siam. Sebenarnya, saya baru memiliki kucing ini, baru sih, kayak sekitar 2 minggu yang lalu, saya dikasih sama saudara saya, yang kebetulan dia nggak bisa ngurusin, karena sering keluar kota. Dan kucing saya ini, masih sering, pipis atau buang air kecil sembarangan. Karena baru tinggal di sini 2 minggu, maka ia membutuhkan adaptasi yang cukup sempurna dalam waktu 2 minggu ini. Untuk manfaat memelihara kucing adalah menumbuhkan rasa peduli dan kasih sayang terlalu sesama, karena kita juga menerapkan kasih sayang itu kepada kucing kita. Terus menghilangkan stres ya, karena dengan kucing itu kita bisa terhibur, atau mengajak main gitu. Terus bisa juga untuk mengatasi kesepian.